Halo Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang di Laboratorium Pengharapan Kali ini saya akan melakukan eksperimen balon tahan api Yang pertama balon yang diisi air dan yang kedua balon yang tidak diisi air Kini sudah saya sediakan korek api dengan balon tanpa air Di sini kita akan coba ya Mengapa balon tadi bisa meletus? Karena panas dari korek api tidak bisa menahan sungguh korek sehingga membuatnya tipis Lalu tidak bisa menahan tekanan angin di dalamnya sehingga membuatnya meletus Sekarang saya akan melakukan eksperimen kembali dengan balon yang berisi air Mari kita simak ya Mengapa balon kedua ini tidak bisa meletus seperti balon yang pertama? Karena balon ini berisi air Yang dimana panas di air itu lebih cepat daripada karet balon Sehingga air lebih cepat menyedap panas daripada karet Dari eksperimen tadi kita dapat mengambil sebuah pelajaran kehidupan Yang dimana balon itu melambangkan diri kita Air itu melambangkan firman Tuhan atau pun kasih Tuhan Dan yang ketiga itu api atau korek api tadi melambangkan sebuah masalah ataupun pencobaan Jadi hendaklah hidup kita seperti balon ini Jika hidup kita diisi oleh firman Tuhan Maka dalam jalan ini kehidupan Jika ada masalah ataupun pencobaan Kita akan kuat seperti balon ini Terima kasih telah menonton!